Halo sahabat mekanik, kali ini kita sedang memperbaiki rack steering kijang kapsul diesel nah bagaimana kelanjutannya, saksikan terus video ini sampai selesai supaya teman-teman semua tahu bagaimana cara kita mengganti seal rack steeringnya, power steeringnya supaya bisa bagus kembali ya oke, jangan lupa terus, 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 tonton terus sampai selesai, oke nah terus, sampai buka capot tarik bisa tarik asian atau tidak bisa pakai ini pasang rack endnya, pasang rack end terus digenjat, terah situ sealnya ayo tarik, digenjat, sudah cukup digenjat yang kuat terus, yang kuat, terus, yang kuat, terus, nah oke, itu caranya kalau jijang, ya akan dibersihkan, dipoles dulu ada cacat enggak asnya? ada cacat enggak asnya? enggak ada masih mulus? masih mulus masih kayak pahanya miabi hahaha 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 ngulus ya? iya oke, yang berarti enggak usah dipoles oke, sekarang dicuci, langsung dirakit sealnya, oke pakai palu semurnya kalau dibukul kalau dibukul nah ini enggak keluar hahaha nanti semua bang jadi pakai sok panjang, dua-dua terus dibukul nanti ya enggak bisa? oh, dua-satu kan? dua-satu karena enggak bisa dibuka pakai sok, karena dicukit dirusak aja lihat dicungkil, dirusak caranya seperti itu ya kalau mau gantung seal yang bagian dalam seal asnya yang sebelah kanan memang agak sulit sih jadi dipukul, sampai masuk, terus diputar, sampai dia bisa terlepas oke nah, setelah bersih kita rakit ya sebelum kita rakit kita cek dulu seal yang baru nah, ini kita pakai merek Knorr Japan yang seal yang bagus meskipun di aftermarket tapi dia kekuatannya seperti asli ya dan saya rekomendasi untuk merek Knorr ini setelah kita buka kita lihat isinya ya jadi, persamaan aja kalau ini sama pasti ya yang di body valve hanya beda tebal aja tapi enggak masalah ya solusinya solusinya 1 mili lah terus ini yang di body valve juga bagian bawah sama ya terus yang di as nah, kalau di as ini kiri kanan sama ya gak ada bedanya yang di as sama kiri kanan nah, ini yang baru ini yang lama jadi, kalau yang baru ini lebih bagus merek Knorr dibanding yang merek Toyota KW dan saya lebih optimis ini gak akan pernah bocor meskipun saya pasang sekali aja gak sampai dua kali kerja seperti kemarin punya Grand Extra saya belikan merek Toyota ternyata setelah dipasang dia malah enggak kuat akhirnya kerja lagi dua kali ganti seal memakai merek Knorr nah, sealnya ini sama dengan punya hijang kapsul yang lain ya hijang diesel sama dengan punya Grand Extra hijang kapsul yang lain sama jadi, gak ada bedanya jadi, ini adalah yang kesian kali saya buka dan memasang merakit untuk tutorial power sharing hijang kapsul ataupun hijang Grand oke kita lanjut pemasangan yang pertama-tama kita pasang yang seal disini dulu ya seperti biasanya saya pasti akan memotong pernya sedikit ya ya sekitar setengah senti aja udah cukup supaya dia bisa lebih menarik menekan karetnya ini hanya mewakili satu tapi yang lain semua pasti seperti itu ya pasti saya akan memotong ya nah, seperti biasanya pakai bantuan bekas minuman plastik ya jadi 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 apa nah, harus masuk ini ya nah, harus masuk ini nah, harus masuk ini kita kasih ini kita kasih nah, set jadi gak boleh kebalik ya jadi ini sisi dalam yang kena tekanan ya terus rapet gini nah, setelah itu kita pasang di selongsong ini kita pasang ini sekali masuk gak boleh keluar lagi ya kalau udah sekali masuk udah gak boleh dicabut oh iya sebelumnya kita kasih oli dulu selongsongnya kita kasih oli ya ini kita kasih oli tidak boleh ada kotoran ada kotoran ya dibersihkan lagi oke nah, ini harus pakai bantuan oke ya ini harus pakai bantuan harus pakai bantuan ini harus dipekan ini harus dipukul ini harus dipukul ya oke sip nah sekarang pasang yang sebelah sini ya tapi ini kita keluarin sedikit nah seperti ini ya jangan terlalu banyak nanti kena giginya silnya kena gigi kita kasih gemuk ya nah ini juga sama posisinya tidak boleh kebalik jadi yang tempat tekanan tinggi itu di dalam ya ini di luar jadi tekanan tinggi itu harus di sini nah seperti ini terus kita pasang ini ya berarti kita cek dulu ya seal oringnya bagus enggak kalau enggak bagus kita ganti aja ini sudah kita ganti ya kita ganti seperti ini perhatikan nah harus ada sedikit dia lebih lebih keluar ya supaya nanti untuk menekan tekanan agar tidak bocor setelah itu kita pasang ini kasih gemuk ini kasih gemuk ya masukkan pelan-pelan kita sorong kita sorong ya nah kalau sudah masuk kita tinggal puter ya kalau sulit bisa dipukul pakai palu kita masukkan oli sedikit di sini ya jadi kita mau tes apakah dia bocor atau enggak sedikit aja sedikit aja hingga tidbrig 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 o tidbrig 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 selamat menikmati 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 seperti ini selamat menikmati 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 jadi tidak perlu kita pasang ujung nepel sekarang kita pasang pipa nah ini semua sudah selesai ya untuk rack steering sudah selesai semua sudah selesai semua sekarang lanjut pasang rack end ini kebetulan kalau kita beli seal yang ke norjapan itu lebih bagus ya dia juga dapat bonus untuk clamp rack end jadi ini tinggal kita pasang rack end nya kita kencengin nanti pakai kunci pipa terus ini kita pukul kita jepit terus nanti masuk karet boot setelah itu tirot seperti ini ya ini kunci dua dua nahan ini kunci pipa jadi kita kencangkan rack kunci pipa nah seperti ini sampai itu kencang nah di lantai lebih bagus ya lebih kencang setelah itu kita pukul nah setelah kita kancing rack end nya ya sudah kancing kita pasang karet boot karet boot ya terus clamp nya ini clamp nya ya ini clamp nya ya nah clamp nya disini nih terus murtelan ini murtelan ini murtelan terus terus kita pasang tirot jadi kalau rack end yang ini kebetulan hanya rack end sorry rack steering yang ini rack end sebelah kiri aja nggak di yano ya yang nggak diganti karena masih bagus nggak koca kalau tirot kiri kanan kita ganti karena dia koca oke nah seperti ini lah setelah kita rakit kembali ya lengkap semuanya oke jadi kita harus teliti kita harus teliti sebelum kita betul-betul memasangnya dengan rapi oke terima kasih sahabat mekanik jangan lupa cek rodan mesin sebelum dipakai oke